Halo Bor, selamat pagi, siang, dan malam Buat kamu, manusia gabut yang hari Seninnya sekolah, eh malah diliburkan Nah, seperti biasa, yang biasanya gak seperti ini TM akan membahas sebuah kejadian unik Dimana ada seseorang yang memasukkan mobil mewahnya ke kapsul waktu Bor Eits, ini bukan film sepombok Cus Nah, sekitar tahun 2007 lalu, warga Amerika dihebohkan dengan sebuah mobil Yang diangkat dari kapsul waktu yang membekukannya dari tahun 1957 Bor Dikutip dari Reuters, mobil ini memang sengaja dikubur oleh seorang bernama Virgil Exner Untuk menunjukkan selera otomotif Dan untuk membuktikan bahwa mobil mewah zaman dulu punya ketahanan yang luar binasa Bor Ya, berbeda dengan warga kita Bor Yang mengubur mobilnya untuk menghindari tagihan lesing Eh maaf Mobil Miss Belveder ini dikubur di bawah beton yang dinamai mesin waktu Hal itu membuat para pecinta otomotif heboh dan kebakaran jengkot Bor Gimana tidak, mobil yang lebih dari 50 tahun di bawah tanah ini masih utuh tanpa ada kerusakan mesin ataupun lekukan bodinya Ya, walaupun saat diangkat terlihat kotor dan sedikit berkarat di bagian luar Waduh, waduh, gak kayak mobil sekarang Bor Kecium dikit, langsung penyok Setelah kejadian tersebut, mobil ini langsung dibawa ke bengkel dan ke salon Bukan salon itu curut Maksudnya salon mobil Bor Untuk mempercantik tampilannya Tapi sayang, mobil ini gak bisa jalan Bor Hal itu disebabkan ketidakcocokan bahan bakar untuk mobil ini Ya, beda Bor, BBM zaman dulu sama sekarang Nah, usut punya usut, mobil ini dijual dengan harga 50 juta Bukan 5 juta Apalagi itu Terus Mobil ini dijual kisaran harga miliaran pastinya Itu pun kalau dijual Bor Mantep gila nih mobil Bikin menjerit kolektor-kolektor klasik dan kaum LCGC Gimana Bor, jika kalian mendadak dapat mobil seperti itu dari kakek kalian Bisa-bisa kalian jadi miliader Bor Ya kan, siapa tau kakek kalian nyimpen apa kek gitu di tanah Dan lu menemukan harta kirunya Dan mungkin mulai sekarang kalian bisa mengubur mobilmu sendiri Bor Ya, siapa tau di masa depan cucu kalian yang menikmati bangkai mobilnya Itu pun kalau masih youtuber Nah, pelajaran apa yang kalian petik dari video ini? Gak ada, Ben Ya, ada tidak ada, pasti ada Bor Sesungguhnya perbuatan kita di masa sekarang bakal berdampak di masa depan Seperti peristiwa barusan Bor Yang menyimpan mobil orang dulu Eh, sekarang yang untung anak cucunya Makanya biar gak banjir di masa depan Buanglah sampah jangan sembarangan Bor Dan membuang mantan itu harus pada tempatnya Yaitu lemari Siapa tau kita nanti butuh Bor Thanks Hei, baby! Hei! 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 Hei